Selamat datang di channel Kurotaka Watasyonunamewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang youtube, dan juga japanes. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja kurotaka, k-u-r-o-t-a-k-a, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-618 ini, saya akan membahas mengenai cara menciptakan rumus luas segi enam beraturan. Jadi ini bukan 100% menciptakan rumus luas segi enam beraturan, tetapi menciptakan rumus dari rumus yang sudah ada, seperti itu. Ketika kita punya segi enam beraturan, ini anggap saja segi enam beraturan, karena saya tidak bisa menggambarnya yang benar-benar 100% segi enam beraturan itu gambarnya bisa, tapi agak ribet, malas. Gini saja lah, kita anggap ini segi enam beraturan yang benar-benar sudut-sudutnya sesuai semuanya, seperti itu. Ketika kita punya segi enam beraturan seperti ini, misalkan titik tengahnya ada di sini, kita bisa tarik garis ke arah perpotongan garisnya, seperti ini. Nah, kita tarik semuanya dari pusatnya. Nah, ketika kita tarik seperti itu, otomatis ini sudut ini semua itu sama, yang ada di dalam itu. Sudut satu putaran penuh itu 360, sedangkan ini ada 6, berarti 360 dibagi 6, jadinya di sini 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Totalnya tetap 360 derajat, seperti itu. Jika kita melihat salah satu segitiganya, ini pasti sudut ini dengan ini pasti sama, berarti tinggal 180 kurangi 60, berarti 120 dibagi 2, berarti 60, 60. Dengan kata lain, ini adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi. Nah, total segitiga yang sama sisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 6 segitiga sama sisi, seperti itu. Jadi, luas segitiga beraturan itu sama dengan 6 kali luas segitiga sama sisi. Nah, di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai cara menentukan luas segitiga sama sisi. Yaitu, sudah kita temukan, nanti teman-teman bisa cek di video saya yang lama. Luasnya itu seperempat s kuadrat akar 3. Jika kita kalikan, ini bisa dicoret. Sama-sama bagi 2, ini 3. Ini 2, seperti itu. Jadinya 3 per 2 s kuadrat akar 3. Nah, ketemu luasnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti disuruh menentukan luas segi 6 beraturan rumusnya ini. Nah, misalkan contohnya, ini misalkan 4 lah. Sisinya itu 4. Nah, tinggal kita masukkan. Halnya sama dengan 3 per 2 kali s kuadrat berarti 4 kali 4. Karena s-nya 4 akar 3, seperti itu. Bisa kita corak 2. Hasilnya, 3 kali 2, 6. Kali 4, 24. Akar 3. Nah, jadi luasnya 24 akar 3, seperti itu. Ya, demikian video saya kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jika masih belum paham, silakan ulangi lagi videonya sampai benar-benar paham. Ulangi terus sampai benar-benar paham. Terus dukung channel saya. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kopi paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar mentah subscribe, jangan komentar mentah dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan melanggarin YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Terima kasih sudah menonton video saya.